Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua Kali ini saya ada panggilan duplikat remote scoopy Nah ini kasusnya Barcode dan remote hilang semua ya Untuk teman-teman yang mempunyai kasus Seperti ini tidak perlu ganti ECU atau SCU bisa didaftarkan Di program ulang Untuk sistem smart-innya Baik motor Honda Suzuki atau Vespa ya teman-teman Nah untuk teknisi bisa dipanggil Area Ciyu Macakuning dan Cabo Detabek Yang jauh yang luar kota teman-teman Cukup kirim modul SCU nya saja Nanti kita bisa buatkan lagi remote baru ya Nah ini sedang on proses Nanti kita coba tes ke motor Setelah berhasil kita Buatkan remote barunya Untuk remote yang hilang Kita juga blokir ya teman-teman Jadi remote yang hilang Sementara kita blokir Nanti sudah tidak ada connect lagi ke motor Nah misalkan remote yang hilang Ketemu lagi kita buka lagi Kita program lagi Supaya connect ke motor Itu bisa ya Nah ini sudah sukses Sekarang kita Blokir remote yang hilang Tujuannya saat ada orang lain Yang menemukan remote itu Sudah tidak ada connect lagi ke motor ya Ini sedang on proses Pemblokiran remote yang hilang Honda Scoopy Yang sudah menggunakan sistem smart key Seperti ini Sukses Baik Kita coba tes ke motor Baik teman-teman semua Ini sudah berhasil kita program ya Kita program ulang smart key nya Untuk Honda Scoopy Nah ini kasusnya Barcode dan remote hilang semua Kita coba tes Nah ini alarm Sistem aktif Senggol Matikan Oke Kemudian alarm nya Sudah kita cari motor parkiran ya Nah ini remote nya on Tombol starter Aktif Kontak on Nyalakan Baik Ini sudah berhasil kita buat Untuk remote nya Nanti ada kode barcode baru ya Untuk teman-teman yang mempunyai kasus Seperti ini Baik motor Honda, Yamaha, Suzuki Atau Vespa Bisa dibuatkan lagi ya Tidak perlu ganti ECU Tidak perlu ganti SCU Bisa di reset Bisa di program Pembuatan remote Atau kunci baru Honda Scoopy Kunci Remote hilang semua Sudah dibuatkan lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari